Wacana kenaikan harga gas alam mendapat tanggapan beragam dari industri dan juga masyarakat. Kenaikan tersebut terjadi karena kontrak PGN dengan Konoko Pilips telah berakhir pada Oktober 2018. Akibat kenaikan tersebut, manajemen Braik PLN Batam sudah memastikan tidak akan mempengaruhi tarif dasar listrik di kota Batam. Direktur utama Braik PLN Batam, Dadan Kurnia Diputra menegaskan Braik PLN Batam tidak akan menaikkan tarif listrik hingga tahun 2019 mendatang. Hal tersebut berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Jokowi Dodo untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik. Selain itu, Braik PLN Batam terus berupaya melakukan negosiasi dengan perusahaan gas nasional untuk menekan kenaikan harga gas bumi agar pasokan gas untuk pembangkit listrik tidak mengalami defisit. Ya memang PGN juga kan perusahaan juga, ya memang dari bulunya memang naik, tapi justru kita sedang negosiasi kalau naik, naiknya tidak terlalu besar, nah ini yang sedang kita berusaha sampai saya juga sekarang harus di Jakarta dalam rangka itu untuk mendapatkan harga gas ada kenaikan, tapi kenaikannya itu yang tidak terlalu besar supaya masih bisa diserap oleh PLN Batam. Selain bernegosiasi dengan pihak PGN, Dadun juga akan ke Jakarta untuk melobi beberapa pihak terkait untuk membicarakan kenaikan harga gas bumi tersebut. Ia berharap kenaikan harga gas ini tidak mempengaruhi operasional PLN sehingga penyediaan listrik bagi masyarakat khususnya Batam dapat terpenuhi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Selamat menikmati.